Sidang kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur. Atas terdakwa, Tengku Ardiansyah akan segera menjalani sidang dengan agenda pembacuan putusan oleh Majelis Hakim Nilur di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Ini kelanjutan sidang kemarin. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Sidang kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa, Tengku Ardiansyah akan segera menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 4 Juli 2022. Dalam persidangan sebelumnya yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, Tengku Ardiansyah melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam tuntutan, Tengku Ardiansyah dituntut oleh Jaksa selama 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan penjara. Tengku didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan Iqbal Cek TV melaporkan